Belum ada antenanya, jadi kalau mau bagus harus ada antena, ada power amplifier, ada duplexer, ada casing, supaya kalau kehujanan enggak force web, karena barang ini taruh di luar biasanya. Jadi antena tes sekitar 20, MP sekitar 20 lagi, duplexer sekitar 5 juta, tambah ini lagi sekitar 30-an ya, jadi total-total 100 juta sih. Hardware, tapi kalau mau nyoba, ini doang, satu, jadi 30 jalan, kita bisa pakai di sini aja, belum terlalu luar nih, kalau luar kan cuma tambah beli hardware doang tambahan, ntar aja yang itu mah, yang penting yang ini doang, udah jadi, 5G. Nah, ini kalau buat 5G, nah sekarang buat ngoprek N210, buka tab baru, ini buat mainan-mainan iseng-iseng ya, perlu nginstal genu radio di, apa sih namanya, di komputernya kita, genu radio, jangan guna oktav, genu radio, Ubuntu, Ubuntu. Tuh, cara nginstalnya itu tuh ya, sudo, apetiket, install, genu radio, segala macam. Oke, nah, kalau udah genu radio ke-install, kita perlu pakai genu radio companion, GRC itu genu radio companion ternyata, oke. Jadi, install genu radio di install cuma kayak gini doang, terus, genu radio companion mana? Ada nggak di bawah sini? Companion. Kalau nggak salah, waktu install ini, genu radio companion-nya ada sih. Coba, coba, coba. Buka tab baru, buka tab baru. Kenu radio companion, nah itu, Ubuntu. Install, yaudah. Oh, berarti sekaligus, waktu kita install genu radio, genu radio companion-nya ada. Nah, genu radio companion-nya bisa ngomong sama N210, oke. Genu radio companion-nya itu bentuknya bui, grafik. Terus kita bisa bikin program, oke. Nah, programnya misalnya, misalnya kita pengen bikin pemancar FM. Tulis aja genu radio FM transmitter. Buang tuh, buang semua. Sampai genu radio. FM. FM transmitter. Transmitter. Image, image. Jadi programnya seperti ini, ini program. Programnya belum untuk grafik kayak gini. Nih, coba diklik. Bisa diklik nggak? Lihat gambarnya aja. Kebawahin, kebawahin. Yang gambar tadi mana gambar? Ini. Nah, ini gambar. Nah, itu. Oke, ini bikin FM transmitter kan? Jadi ini source-nya, file source-nya apa gitu. Source-nya input. Bisa juga source-nya dari sound card. Bisa. Nah, udah gitu. Ini diatur suaranya, segala macem. Udah gitu, dia mancar di frekuensi 107.9 MHz. Udah. FM pemancar emang gitu doang? Udah. Ini tiba-tiba di jarak juga, Bu. Nggak, ini kan 100 MW. Jadi cuma 20 meteran. Kalau mau dibikin gede, kita tambahin amplifier. Tapi dia fungsinya si makhluk ini, fungsinya adalah bikin sinyal doang. Nah, sinyalnya terpesarah kita. Sinyalnya yaudah, kalau mau bikin wawancar emang gitu. Frekuensinya bisa diatur. Coba, sekarang ganti. Dia programnya cuma gini aja ntar. Bikin programmingnya cuma kayak gini doang, asli. Programmingnya. Hah? Rata-rata pakai Python sih. Tapi ini nggak usah dilihat. Oh, nggak usah dilihat. Ini nggak dilihat. Yang dilihat cuma yang grafiknya doang. Itu di-generate sama grafiknya. Coba ganti FM receiver. Si grafik menerjemahkan jadi program. Enggak, emang dia udah bikin blog. Dia udah bikin blog-blog ini, codingnya gimana, udah siapin. Jadi waktu kita programming, cuman blognya di-click, drag, 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 drag. Udah langsung Python-nya keluar. Sama kayak orange itu. Sama. Udah, gue blok semua sekarang udah. Udah, bener. FM receiver, GNU Radio, nah itu programnya di bawah tuh. Diklik aja. Nah, klik aja. Klik. Nah, dia receiver kan kita bisa pindah-pindah frekensi. Gue waktu itu di-blockir sama YouTube. Gara-garanya gini. Kan gue bikin FM receiver. Dengerin radio dong. Keluar lagunya kan. Langsung Anda melanggar hak ciptaan. Nah, itu ada slider tuh. Biasanya ada slidernya. Mana slidernya? Ada slidernya. Dia bisa ngerubah frekuensi receive-nya. Ada frekuensinya nggak? Receive-nya berapa? Kalau nggak ada di ini sih. Ada di wiki saya juga ada. Yang FM-FM ya. Coba masuk ke wikinya Ono. Ono Center. Nggak, Ono aja. Oh, ya itu bener. Coba GNU Radio. Radio. GNU Radio. Jangan nungu biji. GNU Radio. Coba kebawahin. Kebawahin. Terus kebawahin. Terus kebawahin. Nah, itu ada FM receiver tuh. Yang bawah. Duh. Gue mainan ginian. Bisa. Bisa. Yang dipakai di rumah. Sudah nggak dipakai. Saya kan kunjungi cuma ngoprek doang. Oh, bisa. Dicartet. Jadi. Gitu aja. Bagi puancar FM. Berima FM. Mau suka-suka. Saya nak jidat lah. Alam 50 juta. Cuma jadi FM receiver. Kalau yang ini gue nggak pake yang 50 juta. Gue pake RTL SDR. Oh, iya. RTL SDR cuma harganya cuma Rp. 280 ribu lah. Buat receive doang. Coba-coba buka inilah. Buka tab baru lagi. Buka tab baru Google. Kalau pemancar harus pake yang N20. Kalau RTL SDR buat receive doang. Coba tulis RTL SDR. RTL SDR. Bro, berarti bisa bikin ini dong? Di VB-T2. Ayo, mari kita lihat ya. What the heck? Nih, ini barangnya yang gue pake yang 200. Yang harganya bukan Rp. 280 ribu. Barangnya kayak gitu. Terus gue pake buat. Waktu itu gue pake buat monitoring saw terbang. Saw terbang kan. Dia si RTL SDR tuh bisa nge-receive dari 50 sampai 2 ribu megahertz. Saw terbang itu komputer dalam saw terbang. Mancak di frekuensi 1050. Nah, udah. Monitoringnya komputernya pesawat-pesawat itu. Hasilnya bisa dilihat di sini nih. Buka tab baru lagi. Hasilnya flight radar 24. Bukan NPR ya? Hah? Bukan NPR keluarnya apa? Si navigationnya bukan navigation. Itu ADSB dia. Oh. Makanya ADSB. Nah, flight radar 24 masuk ke website-nya. Bisa gak masuk ke web-nya? Oh. Klik aja flight radar 24. Ini hasilnya. Itu pake RTL SDR itu monitoringnya. Terus kita langsung report ke flight radar. Kita bisa tau pesawatnya ada di mana. Ini RTL SDR semua ini. Bukan ATC-nya airport. Bukan. Kita nge-bypass ATC-nya airport. Di sini yang jauh. Yang di atas laut bisa kebaca. Iya. Saw terbang kan tinggi. Terus kita receiver-nya? Receiver-nya. Oh receiver ya. Receiver. LTR di bawah. Oke oke. Udah keblok banget kan. Dia gak ada TX ya? Bukan gak ada TX. Kan pesawat semua kan mancar. Di frekuensi. Ini kalau mau cari teknologinya namanya ADSB. Jadi kayak air hujan ya. Iya. Teknik yang sama dipake di perahu. Kapal. Namanya AIS. Sama juga AIS. Jadi kita pasang receiver di pantai. Kita bisa monitoring kapal-kapal yang ada di Indonesia. Cuman kalau yang ini serius yang ini nih. Jadi waktu itu. Waktu itu. Berapa tahun yang lalu. Hampir 10 tahun yang lalu lah. Di atas Indonesia. Flight radar gak ada pesawat terbang. Iya atas Indonesia. Gak ada. Soalnya gak ada yang bikin kayak gitu kan. Terus si Ono bikin. Buka tep baru lagi lah. Tep baru lagi. Oh itu dari LTL ya? Iya. Masukin Ono Center. ORED. Slash Wiki. Oke. Tulis ADS minus B. ADS minus B. Enter. Itu lihat frekuensinya ada di. Tuh. 10.10 berapa? 90 sama 978 tuh di Amerika ya. Oke. Kebawahin. Nah itu ada install GRR modes. Itu instalasi GRR modes. Itu cara installnya. Itu makanya RTLSDR. Ini softwarenya. Itu kan RTLSDR. Udeh. 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 Berarti di Siklingki itu ribuan sinyal ya? Enggak sih jutaan. Udeh. Terus disitu juga ada caranya buat report ke flight radar. Gitu. Biasanya orang mikirnya. Wah itu dari ATC. Tidak. ATC memang gak dipakai. ATC tuh dirahasiain semua. Soalnya gak dibuka. Publik gak bisa akses ke ATC. Jadi kita bukan pake ATC. Kalau FDR, flight data record. Itu di dalam pesawat. Di mana? Dia gak bisa keluar ya? Enggak. Di dalam pesawat. Kenapa ketika pesawat kecelakaan itu berbulan-bulan hanya buat buka sini? Kan itu rekaman di... Pakai rekaman di dalam situ ya. Ya kan harus dianalisa. Itu kan ada penerbangan pesawatnya kayak gimana. Ada semua disitu. Bukan berarti di download, di ekstrak, masuk kelar. Harus dibaca, dianalisa. Ya dianalisa lah. Iya kan itu rekaman semuanya. Interpretasi gitu. Iya interpretasi. Kan rekaman semua itu. Pembicaraan dalam kokpit. Itu gerakan pesawat. Ini aileronnya kayak gimana apa semua ada. Ketinggian semua ada. Kan dianalisa. Iya butuh orang pintar lah. Kalau kayak kita mah kayaknya gak bisa. Kayak gitu kan. Itu antenanya bisa lihat tuh. Antenanya bentuknya seperti apa tuh. Ada antena vertikal bawah-bawah. Ada antena vertikal di klik aja. Buat. Nah. Tuhan bisa bikin sendiri. Terus ya. Bisa. DVB-T bisa ya. Nah coba. Digital. Back ke sini. Yang sekarang lagi. Coba tap baru, tap baru, tap baru. Ini lo cobakan oleh pemerintah bro. DVB-T. Coba N210. DVB-T2 yaudah N210. Oke. Aduh. Kalau enggak etus lah. Kalau ini jadi receiver soalnya. Kalau enggak di GitHub masuk ke. Oh iya. Saya tombol seperti receiver. Receiver kalau saya tombol. Masuk ke GitHub aja kali ya. Bro. Saya bisa bikin pemancar. Bisa. Maka ini bisa. Coba kita masuk. Pemerintah lagi gambar-gambar. Untuk di digital. Saya bikin pemancar di rumah. Saya broadcast video apapun lah. Bapaknya. Tulis DVB-T2. DVB-T2. Minus T2. Minus T2. N210 ya. Coba N210. Kalau di GitHub. Dia lebih ini sih. N210-nya buang. N210-nya buang. Di transmitter. Ini udah dapet nih. Oh iya. Tuh. Pakai genu radio kan. Udah genu radio dia. Transmitter lagi. Transmitter digital lagi. T2 lagi. Bukan T loh. T2. T2. Yang perlu di cek. Dia bisa enggak. Di inject ke N210. Kalau barangnya ada di depan hidung. Sorry. Karena si N210 support 4G. Sedangkan di Bibi kan. Full HD itu dia butuh minimal ya. 4 Mbps. Kalau enggak kita lihat di Youtube juga suka ada. Konten Full HD bisa dilewati lewat alat hidup. Kita bisa jadi RCTI lokal. Kenapa RCTI? Kita mau jadi Tangsel TV. Cuma gue enggak menarik sih. Gue lebih suka internet. Coba Youtube carinya DVB T2. Ini apa ya. Etus gitu ya. Etus. Etus. T2. TOS. SS. Bentar. Oh no. Oh no. Barangnya tadi ya. Coba. Barang yang itu. Iya barang itu. Barang itu. Kebawain. Kebawain. Coba. Oh kalau enggak jangan. Etus. Genuradio deh. Genuradio. Genuradio. Prof yang PUBG berapaan? Kalau yang 4G ini 3.000 dolar. Yang PUBG? Yang B2 semula ya. Nih. Kalau ini S2 dia. Di VB S2. Satelit ya. Satelit ya. How to match using. Nah ini udah mulai nih. Itu yang bawah. Oh itu ono tuh. Kalau udah kayak gitu ono tuh. Itu ono tuh. Ono kan? Ono banyak. Kebawain. Ini nih. Ini nih. Ini. Nah ini nih. Yang atas. Bukan yang ADS. Yang ini. Yang ini. Ini. Cuman dia makanya B2 10. Bukan yang B2 10. Yang support FG ya. Iya. Jadi gue punya masalah banget. Soalnya gue salah beli nih. Kategorinya sebenarnya. Iya rada menyesal sih hari ini. Cuman dia mau diapain dah. Barangnya ada. Streamingnya pakai itu ya? Iya. Itu alatnya? Iya itu tadi. Kita bomar kayak gitu. Itu yang B2 10 itu? Iya. Bentuknya kayak gitu. Nah programnya kan? Programnya kayak gitu kan? Jadi gak usah ngetik-ngetik. Nampain screen. Iya. Codingnya blow on gini. Inputan audionya? Video? ADMI? Atau dari LAN? Ya gak tau. Lihat programnya aja. Dia bisa baca. Bisa baca ADMI. Segala macem. Jadi si GNU radionya bisa suruh baca. Kan bisa jadi kita inputannya dari player. Kalau mau gombal sih bisa MP4 kayak gitu. Oh bisa. Oke oke oke. Kalau audio kan MP3. Dia bisa baca MP3. Dia bisa broadcast dan dia bisa stream. Jadi kalau broadcast kan play jalan. Kalau stream dari kamera ya stream aja. Kita coba aja yang ngalirin. Iya. Kita coba aja. Yang pasti. Yang buat tau pasti. Dia bisa baca file. Jadi kalau filenya MP4. Tau dia. Codecnya? Hd64, Hd64. Gak tau. Dia lihat codingnya aja. Run in. Gimana ya? Ya udah. Thank you. Terima kasih. Bosch. Itu contoh stream dia full HD ya. Iya. Transmitternya pakai yang itu. Receivernya itu. Masuk ke. Oh my God. Oh my God ya. Mungkin pakai LMSDR kali ya? Lihat cek harga sih Mana yang lebih murah antara LMSDR sama B210 Mana yang lebih murah sih? B210 lah Cuma masalahnya B210 nggak ada di Itu yang jadi masalah Gimana caranya nyampe ke kita Ada dropshipper kok Bukan masalah Yang RT-RDS bukan Kita butuhnya yang user langsung Yang B210 Ini udah matiin aja ya